Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sebelum keduanya hilang. Jadi mumpung badan kita masih sehat, kita akan bincang-bincang lebih lanjut di dokter kita bersama kita sehat. Dan tentunya bersama saya, Poso Siregar yang akan memandu dokter kita edisi hari ini kurang lebih selama satu jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu, kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa, yang pertama ada dokter Elsa. Salam lagi dokter, apa kabarnya? Siap untuk memberikan edukasi ya dokter ya, berkaitan dengan tema kita hari ini nih, herpes zoster. Yang kedua ada Bang Agung, selamat pagi ya Bang, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya, siap untuk memberikan edukasi kesehatan ya Bang? Siap. Seluruh masyarakat, khususnya yang menyaksikan TVRI Bengkulu nih. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini nih, herpes zoster. Mungkin kan masyarakat sudah banyak yang tahu namanya nih, tapi kan masih banyak sekali informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya herpes zoster atau zuster nih, yang benar-benar. Ini seperti apa nih dokter Elsa? Jadi kalau herpes zoster ini sebenarnya dianya itu adalah manifestasi kedua dari cacar. Makanya sering disandingkan dengan cacar. Cacar, kalau misalnya pertama kali itu, dia sama-sama disebabkan oleh virus, virus varisella zoster. Jadi kalau nanti dianya itu menginfeksi suatu tubuh seseorang, manifestasi pertamanya adalah varisella, cacar air. Nah, nanti kalau terinfeksi yang kedua kali, baru manifestasinya adalah herpes zoster. Mungkin kalau orang masyarakat sih banyak yang bilang adalah cacar api, cacar ular, seperti itu ya. Banyak yang bahasanya seperti itu. Nah, cacar api atau cacar ular yang disebut-sebut orang awam inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu herpes zoster. Oh, berarti ini pengenalan di masyarakat saja. Masyarakat lebih mengenal dengan cacar api gitu ya? Cacar api, cacar ular tadi ya. Iya, macam-macam. Oke, supaya lebih jelas nih pemerintahnya kita langsung saja lihat apa powerpoint yang sudah disiapkan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang herpes zoster. Nah, untuk secara pengertiannya atau definisinya adalah penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi, berarti dianya itu aktivasi berulang, atau infeksi yang kedua kali yang disebabkan oleh virus varicella zoster, yang menyerang kulit dan mukosa yang terjadi setelah infeksi primer. Jadi dianya ini bentuk infeksi yang kedua kalinya, ya seperti yang disampaikan sebelumnya. Berarti kalau dia infeksi yang pertama kalinya belum ke herpes zoster? Belum, manifestnya masih ke varicella atau cacar air. Ya, lebih ringan gitu ya dokter. Iya. Umumnya melibatkan lesi kulit unilateral yang sesuai dengan dermatom tunggal. Jadi memang kalau kita bicara yang infeksi yang pertama kali atau varicella atau cacar air, dia akan melibatkan lesi kulit hampir seluruh tubuh. Artiannya tidak unilateral, unilateral maksudnya disini adalah satu bagian, satu sisi. Kanan saja atau kiri saja, atau bagian tertentu saja, sesuai dengan dermatom tunggal. Artinya dermatom tunggal ini memang ada jalur-jalurnya. Misalnya di bagian dada saja, perut saja, bagian wajah saja. Beda kalau dengan varicella atau cacar air. Kalau varicella atau cacar air biasanya kan dianya itu manifestasinya itu ada seluruh tubuh. Dari muka sampai leher sampai ke badan sampai ke kaki, tangan seperti itu ya. Nah ini, nama lain dari herpes zoster ini adalah singles, dampah, atau cacar ular, ini juga. Dan tadi ada cacar api, biasanya ini yang awam terdengar oleh masyarakat di sekitar. Oke, ini adalah faktor yang meningkatkan resiko terkena herpes zoster. Yang pertama, kalau kita mau bilang ini adalah herpes zoster, kita harus tanya apakah memang sudah pernah riwayat cacar air atau varicella sebelumnya. Ini sebenarnya memang sebagai kunci para tenaga kesehatan untuk menyatakan bahwa memang pasien ini adalah herpes zoster. Karena tidak ada kemungkinan ya dok, kalau sebelumnya belum kena cacar air, tiba-tiba langsung kena herpes zoster itu ada kemungkinan seperti itu berarti dok? Yang sering terjadi adalah, misal, dia terkena herpes zoster, tapi menurut pengakuannya dia tidak pernah terkena varicella sebelumnya. Yang pertama bisa karena mungkin dulu banget kejadian varicellanya itu menginfeksi tubuhnya, mungkin waktu dianya balita, atau waktu dianya di bawah 3 tahun. Kan maksudnya belum teringat jelas ya yang terjadi pada dirinya sendiri. Atau pada saat dia di dalam kehamilan. Oh bisa juga dokter? Ya, artiannya waktu ibunya hamil, ibunya mengalami varicella. Otomatis itu juga sedikit banyaknya akan menginfeksi janin yang ada di kehamilan ibunya. Itu bisa juga terjadi. Tapi waktu lahir dokter ada bekas-bekasnya nggak dokter? Biasanya nggak, manifestasinya lebih ke ibunya. Tetapi dia sudah terkena virus, artinya virusnya sedikit banyaknya sudah menginfeksi ke dalam tubuhnya, tetapi tidak teraktifasi. Nah, teraktifasi yang kedua barulah terbentuk herpes zoster. Oke, makanya dia nggak merasa bahwa dirinya udah kena nih ya dokter. Yang kedua pasien dengan kekebalan seluler terganggu, artiannya dengan imunitas tubuh yang rendah. Usia, jadi semakin bertambah usia seseorang maka imun tubuhnya biasanya akan semakin berkurang. Dengan penyakit-penyakit imunokompromis seperti DM, diabetes, penyakit kronis, trauma, dan pembedahan. Dan penyakit imunokompromis lainnya, pasien-pasien kanker, pasien HIV, pasien yang menjalin transplantasi sum-sum tulang atau organ, dan pasien dengan terapi imunosupresan dengan artiannya dalam jangka waktu yang lama. Ya, menggunakan terapi imunosupresan. Biasanya sih untuk obat-obat anti radang ya, yang kortikosteroid itu, juga sebagai faktor resiko seseorang itu terkena, terinfeksi virus varicella zoster ini. Ini karena efek samping dari pengobatan yang dijalani atau karena memang imunnya saja yang lagi berkurang dokter? Ya, kalau orang-orang yang termasuk yang golong imunokompromis, misalnya dengan pasien dengan terapi imunosupresan jangka panjang, memang obat-obat itu yang sedikit banyaknya akan merendahkan imun tubuh seseorang. Karena obat-obatnya saja imunosupresan judulnya, yang kategori kartikosteroid itu. Jadi dia imunnya akan turun karena memang mengkonsumsi obat itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga gampang terinfeksi virus. Oke, berarti tergantung dari kekebalan tubuh masing-masing orang juga berarti dokter ya? Karena bisa jadi virusnya sama-sama ada di tubuh seseorang, tapi aktif atau tidaknya tergantung situasi. Kekebalan tubuhnya. Nah, ini. Untuk orang yang terkena herpes zoster itu, 98 persen orang pernah terinfeksi varicella. Dan satu dari tiga orang yang berisiko terkena herpes zoster semasa hidupnya. Jadi, kita semua di sini punya change yang tinggi untuk terkena herpes zoster. Itu tadi syaratnya memang sebelumnya sudah kena varicella atau cacar air. Bahkan saat usia 85 tahun, satu dari dua orang akan berisiko mengalami herpes zoster. Ini tadi ya, yang berkaitan dengan faktor risiko usia. Jadi, semakin orang itu usianya semakin tinggi, biasanya imun tubuhnya juga semakin menurun. Berarti rata-rata di usia tua memang. Lanjut berarti dokter. Usia lansia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di usia dewasa dan usia anak-anak tergantung faktor risiko tadi. Tergantung kekebalan tubuh. Memang prevalensinya sangat kecil ya. Berarti kalau dari data ini sebenarnya hampir semua dari kita sebenarnya dokter ya? Ya, punya. Virus ini sebenarnya. Punya change ya. Apalagi kalau sudah kena varicella, makanya jangan sampai terinfeksi yang kedua terkena herpes zoster ini. Nah, kalau kita bicara etiologi atau penyebabnya, itu adalah virus ya. Virus varicella zoster, virus berinti DNA yang berukuran ini nice to know aja. Makanya setelah infeksi primer akan menetap dalam bentuk laten atau dorman atau bahasanya itu dalam bentuk tidur ya. Tidur virusnya itu kalau sudah menginfeksi yang pertama kali di dalam neuron dari ganglion sensorik alpha. Artinya tersimpan dia di ganglion bisa di sum-sum tulang, bisa di otak ya. Jadi dia memang, makanya kalau dia terinfeksi yang kedua, dianya itu mengenai kulit dan sarap, persarapan. Makanya karena dia terletaknya, dormannya itu di dalam neuron. Neuron artinya sarap ya, di ganglion. Jadi kalau dia sudah tidur ini jangan sampai bangun lagi dokter ya? Ya, betul. Ya, sudah tidur aja terus. Tidur aja terus kalau bisa, seperti itu ya. Berarti kalau sudah sekali kena itu tidak bisa sama sekali dikeluarin dok? Virusnya itu sudah sekali kena cacar air ini kan? Virusnya ini kan tidur tadi kan di dalam tubuh kita. Itu sama sekali tidak bisa dikeluarin dari tubuh kita? Tidak, dia tidak sembuh sempurna. Maksudnya virusnya tidak mati dengan sempurna. Memang sifatnya dianya itu akan dorman atau tidur. Bangun atau tidak tadi tergantung dari situasi. Tergantung dari situasi dan kondisi. Oke dokter, sebelum dilanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu ini dokter. Silahkan dokter. Ya pemirsa semakin menarik pembahasan kita di tema hari ini. Dokter Kito, Herpes Zoster. Jangan kemana-mana tetap di TVRI Bengkolo.